Hai Ciceters, balik lagi sama Citra Tapi hari ini kita gak bakalan main game Hari ini kita mau ngapain? Kita mau mereview game yang satu ini Belum keluar, tapi Citra excited banget buat game ini Buat mainin game ini Bener-bener excited banget Namanya Carl Island Jadi cerita kenapa Citra bisa sampai ketemu Carl Island Itu karena David Jadi David ini salah satu designer yang aku temuin udah lama banget di eksplor aku Nah karena aku suka banget sama Disney Dan waktu itu dia tuh lagi ngegambar Disney princess apa ya? Tangled, kayaknya waktu itu Tangled Tapi pake style dia sendiri Dan aku suka banget, maksudnya aku suka banget kayak begini nih Yang matanya gede Sorotnya tuh beda gitu Gambarnya tuh hidup banget Terus dia tuh kalo gambar rambut tuh bagus banget Nah jadi tuh pas lagi aku lagi scroll-scroll Aku nemu dia, aku langsung follow Nah akhir-akhir ini aku jadi notice Kalo dia tuh banyak ngegambar sesuatu yang Very interesting dan dimark sebagai Carl Island Bisa diliat ya disini Stairware games, terus ada Carl Island, terus Merman Kayak menarik banget buat aku gitu Konsepnya jarang banget ada game yang pake konsep Mermaid, laki-laki Kita bilangnya Mermaid Terus udah gitu entah kenapa pas aku liat ada ini di tangannya Itu gelang yang di tangannya tuh kayak jaman kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu kan Jadi kayak menarik banget Terus udah gitu ini Coral Island lagi Terus udah gitu ada disini Stairware games and Coral Island lagi Terus another one Udah gitu Liat lah ini juga Kayak Legenda Pantai Selatan juga gitu Langsung aku ngeliatnya Terus interested banget buat aku liat lebih lagi Ini sebenernya Stairware games ini siapa Dan Coral Island ini Game apa sih? Kayak gitu Nah terus liat deh Lucu banget Liat Jarang banget Ada orang yang bikin karakter Ombre-ombre gini Untuk game Jadi aku finally tau kalo ini tuh sebenernya untuk game Ternyata Stairware games ini lagi working on game traditional farming Yang kayak kalo kalian dulu main Haydays kayak gitu Nah ini gamenya tuh mirip-mirip kayak gitu Dan amazingnya adalah Mereka itu adalah game developer dari Indonesia yang basic Yogyakarta Jadi gimana ya gitu Aku tuh kayak langsung leleh banget dan gak sabar banget buat mainin game ini Jadi bisa diliat Nanti tuh di gamenya kita bisa beli set beginian nih outfit yang kalian mau Jadi bisa didandanin juga kayak gitu Siapa yang gak catu cinta gitu loh Liat lah kayak gemes banget Cantik banget Jadi banyak banget Indonesian character yang jadi inspirasi juga keliatannya But I don't know I don't know Ini cuma menurut Apa Sekelibat yang aku liat aja ya Nah jadi Memang kayaknya ini style aku banget Yang farming Yang slow pace banget gamenya Yang memang bisa dimainin buat Waktu-waktu senggang Tapi Menghibur juga gitu Aku kan memang suka yang karakternya lucu-lucu gitu kan Jadi menurut aku ini Interesting Jadi aku gali lebih dalam lagi Sebenernya apa sih game Coral Island ini Yang dibikin sama Stairway Games Aku sama Peftan juga join mereka di Discord juga Buat ngeliatin update-nya And it's very, very exciting Nah Jadi kita bisa nemuin dia di Kickstarter Sekarang kita udah bisa order Untuk pre-order Becker Kit-nya I'm going to purchase it Very soon Tapi sebelum itu Kita mau nonton Game trailer-nya Sama-sama We'll see Welcome you to Coral Island Bisa diliat Baju-bajunya karakternya Itu NPC atau karakter yang akan kita pilih Itu lumayan detail ya Mungkin ini biasa Farming-farming Tanam, siram, tebang Nah ini karakter yang cewek Tuh lucu banget ya sih Ada bebek Ada angsa Tuh bisa punya pet juga Bisa punya anjing Ada luwak juga Ada sapi Astaga Nah Ini aku seneng juga Kita tuh bisa dive ke Dasar laut Mungkin ini sebenarnya konsepnya Indo ya Karena Indo kan juga dikelilingin Sama banyak laut kan Nah jadi Kita tuh bisa Turun ke bawah gitu Oh my god Itu ada mermaid Lagi berusaha Menolongin Penyu Lucu banget gak sih Nah jadi ada banyak juga Karakter-karakter lain Oh cantiknya Wah kita bisa masuk ke dalam Cave gitu Kayaknya ini gua Semacam gua gitu Kita bisa lawan-lawan binatang gitu Kita bisa upgrade rumahnya Gak cuma kayak Biasanya kan Kalau farm-farm gitu Kita cuma bisa upgrade barn-nya doang kan Supaya kita bisa nyimpan lebih banyak Kita bisa upgrade rumahnya Kita bisa nyala nah Kalender, project Oh kita bisa Ada mission-nya juga ya Berarti ya Bagus sih Menurut aku sweet banget Oh kita bisa ngomong juga tuh Wah itu pake Bahasa apa tuh Cantik banget Bermatnya Udah kah Ya kok udah Aku masih mau liat lagi loh Jadi itu Bagus banget gak sih Kayak Aku sampe speechless Harusnya sih Kalo nge-review harusnya bisa ngomong ya Cuma Ini kayak Gimana ya Aku suka banget yang Disney Disney Vibe gitu Terus Di saat mainannya tuh yang kalem-kalem Tapi gak cuma farming doang Ada side story-nya juga Terus bisa punya pen juga Terus bisa punya pen juga Bisa punya ternak juga Oh my god Kayak Mau dong Punya sapi gitu kan ya Jadi Ini lovable banget Dan kita liat ya Kita scroll down lagi Jadi nih Mereka ada Kalian bisa cek juga Di Kickstarter Buat support mereka Dan juga nih Mereka juga kasih tau Kayak goals-goalsnya kayak apa Dan liat lah Kayak Itu mereka punya Outfit-outfit gitu Buat Buat Karakter-karakternya Kayak maksudnya Oh my god That's just amazing gak sih Liat-liat Romanceable character-nya Banyak banget Dan gak cuma Kayak mainan yang segini-segini Yang karakternya segini-segini Yang gak bisa diliat detailnya You can see all the details Dan maksudnya Itu very unique gitu Bisa diliat Kayak Noah tuh Kayak swag-swek Gimana gitu Yuri kayak tatoan Ya gak sih Tatoan kayak rambut hijau gitu Yang kayak jaman-jaman Yang sekarang gitu Scott yang handsome guys Sleek kayak rapi gitu Lily This is so me Ini remind me of Killjoy di Valoran sih Kayak Kayak kacamata Terus kayak rambutnya Gitalah Terus Eva Aku bayanginnya sih Dia kayak modelan Apa ya Mungkin bikin-bikin poteri Atau apa Ya maksudnya kayak apa ya Ada karakter sendiri-sendiri gitu loh Ada yang namanya Surya Rafael Nina Trio Kayak banyak banget Dan Ini yang karakternya sih Unique sih Maksudnya Bener-bener karakternya beda-beda gitu Dan aku gak Gak sering sih Ngeliat Yang bikin karakter sebanyak ini Untuk farming game gitu Terus di townnya Liat tuh Aduh Suki Cantik banget Gak sih Terus udah gitu ya Ini banyak banget Mungkin ini yang Biasanya jaga Tokonya kali ya Jadi Tadi kan kita liat tuh Ada yang kayak Buat potong rambut Jualan kue Di coffee shop Nah mungkin ini mereka-mereka Yang bakalan dari situ Liat dong Joko Pake belangkon Ganteng Abis I'm so excited Ini Charles ini keliatan kayak Dokter gitu gak sih Ya gak Pokoknya ya Keren banget gitu loh Tuh liat gimana sih Apa aja sih yang kalian bisa punya Di Farm kalian di Coral Island Jadi kalian bisa punya Crops Jadi kita punya Punya Ladang Apa Sawah gitu Nah ini Kebun kita nih Bisa punya apa aja nih Kayak ada bunga Duh ini lucu-lucu banget Liat dong Detailnya tuh kayak Gemes banget Gitu loh Terus kayak maksudnya Gak biasa kan Kayak tanam nanas gitu Strawberry gitu Kayak lucu banget gitu loh Terus ini kayaknya ada Beetroot dan lain-lain Kayak bukan cuma Pohon-pohonan yang biasa gitu Very colorful Kita punya plants juga Jarang kan ngeliat Ada farm Game Yang punya Pohon pisang Oh my god Pohon pisang Terus udah gitu Ini juga ada mango Ada durian cuy Mantap 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 Ada durian Ini Indo banget sih emang Ini ada burung merak Kita punya Terus udah gitu Ada ayamnya juga Ini Quill tuh Burung daras Tau aku ya Quill Terus udah gitu Ada bebeknya juga So cantik Oh my god Ada mipan Ada lama Ada kambing Ada babi Ada domba juga Ada luwak Coy Kita bisa bikin kopi Luwak Gak bikin gembul Sponsor Ya terus ada sapi sih Aku gak tahan banget Sapinya gembul Terus Ini kita bisa ada diving areanya juga Terus udah gitu Kita bisa clean up the sea Kita kan emang Bagus sih menurut aku Ini kayak Ngingetin kita ya Main game-main game gitu Tapi Ada value-nya juga Yang bisa diambil Kalau jangan lupa Mungkin di bawah laut itu Kita gak pernah tahu Isinya tuh apa Kita cuma pikir Ya ada terumbu karang Ada ikan Tapi sebenarnya juga Ada sampah-sampah Yang mungkin Apa yang kita lakukan disini Di atas laut Itu ada kontribusinya Sampah-sampah-sampah Yang ngendap di bawah juga Jadi Ini tuh ngingetin kita juga Bahwa kita tuh harus ingat Ada beberapa hal Yang mungkin Kalau kita bisa bantu Bersihin laut Kenapa enggak gitu Dan itu juga akan Membuat ekosistem laut kita Semakin sehat Dan ya Indonesia lautnya Segitu gede gitu kan Kalau misalnya itu sehat Dan kita juga Yang di atas laut juga Bakalan merasakan Dampaknya juga Secara tidak langsung Jadi Menurut aku ini Very relatable Untuk orang-orang Di Indonesia Kalau mereka main It's a good reminder Pilih nih Ini nih nih Yang penting ini nih Aduh Excited banget Buat cewek ya kan Farming kan Penting juga gitu ya Kita bisa pilih Variety of outfits Acessories Top Ini bagus banget sih Itu lihat enggak sih Kita bisa pilih Ganti-ganti rambutnya Warna rambutnya Dan style rambut Dan mungkin nanti Kita juga bisa pilih-pilih Bajunya Warna matanya Aduh Ini seru banget sih Aduh aku gak tahan nih Bisa main sekarang aja gak sih Terus kita bisa mancing juga Ini jenis-jenis ikannya Ikan Ini apa sih Goldfish itu Ikan koki Ikan koki Tilapia Arwana Ini ikan kembung Snapper Baramundi Ini ada Ada ikan lohan Coy Ini petanya Kayaknya nih Starlet Town Namanya Terus ada beachnya Ada lakenya Ada forest Ada lookoutnya Lookoutnya yang buat Di atas gitu Buat lihat ke bawah Ada woodlandsnya juga Ada hutan Ada hillside Ada apa Bukit-bukit Berarti Nah Dia punya goddess-goddess juga Yang tadi kita lihat Muncul itu dari Kolam yang kecil itu Familiar gak sih Ini Kayak Penjaga-penjaga laut Oh my god Lucu banget Pake batik Gemas Gemas banget Ada soundtrack-houndtracknya juga Aku gak akan play One by one disini Tapi Kalau misalnya kalian mau dengerin Aku udah denger Actually Dan Aku personally Aku seneng banget Itu very calming Jadi menurut aku Cocok banget Buat Game-game yang memang Kalem-kalem aja gitu Bukan yang gerasak rusuk Jadi Kalian bisa ke kickstarternya Coral Island Buat ngedengerin Kita bisa main di Steam Aku udah cek Udah ada Jadi jangan lupa Klik Masukin ke wishlist Biar kalian bisa dapat update Kalau misalnya punya Switch Playstation Xbox Ditunggu aja Semoga mereka juga bisa cepat rilis Untuk languages juga banyak Termasuk bahasa Indonesia tentunya Karena memang teman-teman yang develop game ini Adalah teman-teman kita Di Yogyakarta Jadi Pasti ada bahasa Indonesia nya Gitu Nah jadi ya udah Ini nama-nama programmernya Dan Ya sini masih banyak lagi Cuma Kita bisa lihat Nanti Di Q4 2021 Udah ada early access launch Semoga Semuanya bisa lancar Semoga Development Game-nya Juga Bisa on time Jadi kita juga bisa cepat-cepat Mainin ini Dan I'll make sure Kalau misalnya ini udah keluar I'll download it first And then I'll Review it To you guys Supaya kalau misalnya yang suka Bisa langsung Purchase Gitu So yes Segitu dulu review dari Citra Nanti Mari kita tunggu sama-sama Semoga semuanya berjalan dan lancar Kita bisa cepat mainin ini Gak sabar banget Kalau Citra Buat mainin Coral Island Dan good luck Thank you Stareway Games Game developer Yang Udah bawa Tema-tema Nama-nama Dan kayak batik-batik Dan semua budaya Indonesia Ke satu game Yang Aku yakin Aku bakalan enjoy banget Ditunggu ya guys Dan thank you guys for watching See you Bye-bye Bye-bye